Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya Ustaz, apakah orang yang sudah meninggal itu bisa muncul dalam mimpi kita, kita mimpikan tentang dia, karena ada peristiwa, adik saya memimpikan ayah saya, puternah ayah saya sudah meninggal sehari sebelumnya, dan seminggu berikutnya adik saya mau nikah, adik perempuan, jadi dalam mimpinya itu, dia mimpikan ayah saya yang sudah meninggal sehari sebelumnya, dia menasihati segala macam, dan salah satu mimpinya itu disebutkan bahwa ayah saya bilang, tolong kalian rapikan semua halaman, karena adik saya nanti kawin di halaman rumah, potong pagar yang di depan rumah, yang kebetulan pagar itu memang panjang Pak Ustaz, jadi dalam mimpinya, ayah saya bilang, potong pagar di depan rumah itu rapikan karena adik kamu mau kawin, dan adik saya kebetulan ini memang tidak pernah ketemu ayah saya, jadi kan kebetulan dia di luar kota baru datang, setelah meninggal datang, dia menikah, dia mimpikan ayah saya, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apakah betul orang yang sudah meninggal itu Ustaz, arwahnya itu maksudnya sudah langsung ke kuburan Ustaz ya, maksudnya tidak mungkin kita ketemu lagi, karena adik saya perempuan itu yang mau menikah, seminggu kemudian, malamnya itu, pada saat kita tertidur semua karena kecapean, dia terbangun, dan terbangun dan dia melihat, mungkin saya tidak tahu ya, tapi semacam kayak arwah ayah saya mungkin, dia lagi berdiri dan melihat kita semua, dan dia cerita keesokan harinya bahwa pada waktu dia bangun malam, dia melihat kok ada satu sosok begitu, melihat kita semua lagi tidur, apakah itu betul arwahnya atau jinnya? Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam, ala rasulillahu ala alihi wassobihi wa muwalah. Amma ba'ad, ya pertanyaan pertama adalah apakah Ruh Mayyid bisa melakukan interaksi dengan orang-orang yang masih hidup melalui perantaraan mimpi? Pertama, para ulama rahimahumullah atau sebagian dari mereka memandang bahwasannya ruh orang yang masih hidup dengan ruh orang yang sudah meninggal itu bisa berjumpa di alam barzah. Dan mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mewafatkan jiwa ketika ia mati. Dan yang belum mati pada waktu ia tidur. Maka Allah menahan ruh orang yang telah diputuskan atasnya kematian Dan Allah melepaskannya lagi bagi yang belum ditetapkan ajalnya sampai waktu yang ditetapkan. Inna fi dhalika la'ayatil liqawmi yatafakkarun Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau Beliau mengutip perkataan Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah Dan para ulama tafsir yang lain. Ibn Abbas mengatakan Sesungguhnya ruh orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah meninggal dapat bertemu di saat tidur. Lalu kemudian mereka dapat saling mengenali Ya, saling mengenali di antara mereka sebagaimana yang Allah kehendaki darinya. Ya, fa'idha aroda jami'u harruju ilal adzad Maka apabila ruh-ruh itu Hendak kembali semuanya ke dalam jasad-jasad mereka Allah menahan ruh orang-orang yang sudah meninggal itu di sisinya Jadi dia tidak bisa masuk lagi ke dalam jasadnya Dan Allah mengirimkan Melepaskan ruh orang-orang yang belum mati ke dalam jasadnya Inilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 42 tadi Allahu yatawafal anfusu Hina mautihah wallati lam tamut Fimanamiha Fayumsikul lati qadu alihal maut Wayursilul ukhra ila ajalim musamma Ya, demikian juga Salah seorang ulama tabi'in Yaitu Sa'id Ibn Jubair Beliau mengatakan Sesungguhnya Allah menahan Ruh orang-orang yang telah wafat apabila mereka telah mati Dan menahan ruh orang-orang yang masih hidup di saat dia tidur Sehingga keduanya dapat saling mengenal di saat dalam keadaan tidur tadi Sesuai dengan kehendak Allah Fayumsikul lati qadu alihal maut Wayursilul ukhra Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 42 tadi Ya Jadi Ini menunjukkan bahwasannya Ya Menunjukkan Bahwasannya Orang yang sudah meninggal Dengan orang yang masih hidup Bisa berjumpa ruhnya Di alam barzah Yaitu di saat kita dalam keadaan tidur Di saat kita bermimpi Ya Dan Ibnul Qayyim Rahimahullahu ta'ala Itu adalah Juga Menguatkan hal ini Dan beliau mengatakan Bahwasannya Realita menunjukkan hal itu Betapa banyak Orang yang Mimpi Bertemu dengan orang yang sudah Meninggal Baik dari karib kerabatnya Atau yang lainnya Dan ternyata apa yang dikatakannya itu Kadang Benar Ya Oleh sebab itu Sebagian ulama Rahimahullahu ta'ala Menyebutkan Bahwa Orang yang sudah meninggal Bisa mengetahui Kabar Ya ruhnya Bisa mengetahui Kabar orang-orang yang sudah meninggal Itu Pertama Ketika mimpi Mereka saling Tata arof tadi Kemudian yang kedua Adalah di saat Ada orang yang Menyusulnya meninggal Sehingga di dalam Sunan Ibn Majah Disebutkan Apabila ada orang yang Baru meninggal Maka orang yang sudah Duluan meninggal Bertanya kepada orang Yang baru datang Ke alam barzah ini Keifat Halo Fulan Bagaimana kabar si Fulan Si Alan Oh si Fulan Itu adalah Sudah Menikah misalnya Oh si Fulan Bahkan sampai dikatakan Bagaimana dengan si Fulan Dalam hadis tersebut Disebutkan Ya Si Fulan itu sudah meninggal Sejak dulu Apakah Antum Tidak mengetahui Tentang kabarnya Katanya Jadi ada orang-orang Yang memang Ya Tidak dikabarkan Kepada orang-orang Yang beriman Yang telah meninggal Apa namanya Sebelumnya Ya Jadi Orang yang sudah meninggal Bisa bertemu Dengan orang yang masih hidup Melalui perantaraan mimpi Ini yang pertama Ada pun pertanyaan Yang kedua tadi Jikalau ada Penampakan Penampakan Kita lihat disini Fatwanya dari Syekh bin Bas Ada pun Berjumpa Di selain Waktu tidur Maka dia adalah Sesuatu yang Tidak ditunjukkan oleh Dalil Ya Karena ini adalah Dari perkara Ghaib Yang dibutuhkan Adanya dalil Ya Maka Pernyataan Bahwa Fulan Bisa bertemu Dengan orang Yang masih hidup Maka itu adalah Merupakan Satu bentuk Dhan Yang tidak benar Beliau mengatakan Kala Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Berkata Wa qaddalla Al-altiqai Arwahil Ahyai Wal-amwad Innal Hayyarul Mayyid Fimanamihi Fayastaghbiruhu Ya Ibn Al-Qayyim Mengatakan Dan Perjumpaan Antara Arwah Orang-orang Yang masih hidup Dan orang Yang sudah Meninggal Ya itu Terjadi Sehingga Orang yang masih Hidup Dia bisa Bermimpi Dengan orang Yang sudah Meninggal Dalam Mimpinya Maka Maka Kemudian Ia pun Meminta Kabar Tentangnya Wayuhbiruhul Mayyid Bima Layaklamul Hayy Maka Si Mayyid Mengkabarkan Kepada Orang Yang hidup Sesuatu Yang tidak Diketahuinya Yang tidak Diketahui oleh Orang Yang hidup Maka Terkadang Informasinya Sesuai Dengan Apa yang Terjadi Seperti Contohnya Tadi Kasus Dalam Keluarga Antum Dan Inilah Yang Diakini Oleh Para Ulama Salaf Bahwasannya Ruh Orang-orang Yang sudah Meninggal Itu Tetap Abadi Sampai Sesuai Dengan Kehendak Allah Dan Dia Dapat Mendengar Tetapi Tidak Ada Satu Dalil Pun Yang Menunjukkan Bahwa Dia Bisa Berkomunikasi Dengan Orang Yang Masih Hidup Diselain Tidur Oleh Seperti Kama Annahu La Sihata Lima Yaddai Il Musa Widun Sebagaimana Tidak Dibenarkan Apa Yang Didakwakan Oleh Para Dukun Min Kudrat Him Ala Tahdiri Arwah May Yashauna Minal Amwat Yang Mendakwakan Bahwa Mereka Bisa Menghadirkan Orang Yang Sudah Meninggal Ruh Orang Yang Sudah Meninggal Panggil Nenek Moyang Kitab Fulan Prabu Siliwangi Panggil Dan Lain Sebagainya Ini Semua Dusta Nah Lalu Apa Yang Dilihat Yang Dilihat Oleh Misalnya Ada Seseorang Terkadang Melihat Penampakan Itu adalah Wallahu Ta'ala Alam Adalah Korin Itu Adalah Korin Syaiton Yang Melakukan Penampakan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Karena Orang Yang Sudah Meninggal Ruhnya Ima Ada di Ildijin Jikalau Dia Dari Orang Yang Beriman Atau Dari Sijin Dan Itu Dengan Penjagaan Dan Pengawasan Para Malaikat Tidak Mungkin Kemudian Dia Apa Namanya Jalan Jalan Dengan Tanpa Pengawasan Para Malaikat Tersebut Ya Wallahu Ta'ala Adalah